Inilah salah satu monumen lubang buaya yang menjadi saksi bisu kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berlokasi di Dusun Cemetuk, Desa Celuring, Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Saat memasuki area, Patung Garuda dan Gagah pun akan menyambut kedatangan pengunjung. Selain itu juga, di dinding makam juga diberi ukiran gambar yang menggambarkan peristiwa pada masa silam itu terjadi. Di tempat inilah dahulu pada tanggal 18 September tahun 1965, PKI melakukan pembantaian kepada 62 gerakan pemuda ansur yang berasal dari Kecamatan Muncar. Perawat Makam Lubang Buaya, Supingi, menceritakan di saat menjelang ataupun sesudah tanggal 30 September banyak siswa pramuka maupun pemuda ansur yang melakukan pengajian atau mengirim doa bagi 62 pemuda ansur yang menjadi korban kekejaman PKI. Banyak pelajar juga yang mendatangi makam tersebut guna mempelajari sejarah. Beberapa masyarakat pun juga turut datang untuk berdoa bersama. Novita Kamil, Binet Org Media, mengabarkan.